Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valya Rahma dengan NIM 13076-21038 dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengaturan Alam Universitas Negeri Jakarta yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum reaksi redox dengan menggunakan kalium permanganat atau KMN-Ompad tujuan lakukan praktikum ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar reaksi oksidasi dan reduksi lalu yang kedua, menganalisis reaksi kimia yang terjadi yang ketiga, mengidentifikasi KMN-Ompad sebagai oksidator dan yang terakhir adalah mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi reaksi Nah, sebelum dimulanya praktikum kali ini pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu ya untuk alatnya itu ada dua buah gelas yang digunakan sebagai wadah lalu ada sendok dan selanjutnya disini ada bahannya yang pertama ada 300 ml air ada permanyupi NaOH atau soda api selanjutnya ada obat PK sebagai pengganti kalium permanganat dan yang terakhir ada serbuk adem sari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax ini selamat menikmati 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 dan serbuk adem sari ini terjadi perubahan dari warna ungu menjadi warna putih di mana perubahan warna ini menandakan adanya reaksi redox yang terjadi pada gelas kedua nah, hal ini dikarenakan kalimpermenganat itu sebagai oksidator ini mengoksidasi asam sitrat yang terdapat pada adem sari di mana adem sarinya ini bersifat atau bertindak sebagai reduktor sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi C6 pada C6H8O7 dari plus 1 menjadi plus 4 dan terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 6MN pada 6KMNO4 dari plus 7 menjadi plus 4 seperti pada reaksi berikut ini nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang mengenai faktor yang mempengaruhi reaksi nah, larutan KMNO4 yang diberi reduktor serbuk adem sari ini lebih cepat mengalami perubahan warna atau lebih cepat bereaksi gitu ya bila dibandingkan dengan dengan larutan KMNO4 yang diberi reduktor permen yupi mengapa? hal ini dikarenakan serbuk adem sari memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga luas permukaannya menjadi lebih besar nah, jadi kontak dengan larutan PK atau larutan KMNO4-nya ini akan lebih sering terjadi gitu sehingga reaksi yang berlangsung ini lebih cepat daripada permen yupi yang ukurannya lebih besar dan memiliki luas permukaan yang kecil nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dan mohon maaf jika terjadi ketidaksesuaian pada hasil faktikum yang saya lakukan dengan hasil literatur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati